musik 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 wah nur langit dan bunyi cahayanya bagaikan miskah wanyanya pelita murun alamu cahaya di atas cahaya gelap selimuti kami sepi sunyi pagut kami rindukan cahaya pancaran cinta darimu kekasih abadi kami larun larun kecil terbang dari relung-relung gelap kehidupan menuju pulih pulih kekal pulih Terima kasih. 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 63 tahun, itu adalah waktu kematian yang ideal. Ya, saya juga sih berharap kalau mati itu tidak memberikan kesulitan buat orang lain. Dan yang kedua, kedua itu kata yang ditulis oleh Sajjala itu adalah kematian Irodi. Kematian yang digendaki oleh kita. Nah, maksudnya bukan bunuh diri tentu saja, tapi kematian yang sifatnya ruhaniyah. Kau mutu qoblaan tamutu, kata Rasulullah s.a.w. Matilah engkau sebelum dimatikan oleh Allah s.w.t. Nah, ada puisi Rumi yang menarik di akhir ini, bahwa kematian itu bukan karena engkau masuk kuburan, tapi kematian itu adalah satu, karena proses kita melalui atau melampaui makom-makom ruhaniyah kita. Misalnya dari anak kecil masuk ke dewasa, dari dewasa kemudian masuk ke fase remaja, dewasa, dan seterusnya. Nah, ini secara ruhaniyah. Nah, secara ruhaniyah, kata Syekh Jawadi Amudi, itu juga sebetulnya bisa dilihat seberapa umur dari kita. Nah, kalau kata beliau itu, kalau perputaran antara dari satu titik matahari, atau ketika bumi itu mengitari matahari dari satu titik ke titik yang lain, yaitu kaitannya dengan umur yang sifatnya biologis. Misalnya saya sudah 50 tahun, berarti 50 kalilah mengikuti atau mengitari matahari. Nah, ada yang 40, ada yang berapa gitu ya, tergantung dari jatah umurnya tadi yang diberikan oleh Allah s.w.t. Nah, selain itu, ada yang namanya usia ruhaniyah. Nah, usia ruhaniyah itu belum ada hitungan yang pasti. Cuma kalau lihat di internet itu menarik juga, ada alat-alat ukur yang saya tidak tahu apakah itu sudah teruji atau tidak. Tapi saya baca di ininya, itu sudah berdasarkan penilaian-penilaian ilmiah. Nah, saya coba, ternyata umur saya itu masih sangat muda. Ya, antara 17 lah sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, secara ruhani itu di... di... apa namanya... apa emosi omisuk kita itu diukur. Misalkan kalau ketika marah, apa yang kita lakukan, itu ada parameter-parameternya. Itu mungkin juga perlu dicoba untuk sekedar mengetahui bahwa ternyata usia ruhaniyah saya itu masih sangat muda. 17 itu berarti masih sangat labil ya. ABG lah. Anak baru... kayaknya apa nih... ya, baru gede gitu ya. Nah, itu coba bisa dilihat itu... apa namanya... karena ya tadi, parameternya itu ditulisnya itu sesuai dengan perkembangan-perkembangan psikologis manusia. Ya, tadi ada ukuran-ukuran yang diinikan. Misalkan ketika marah, apa yang dilakukan. Ketika senang, apa yang dilakukan. Ketika ada kondisi, misalnya kondisi yang menekan, tertekan, itu apa yang dilakukan. Apakah marah atau bagaimana dan sebagainya. Nah, itu menentukan usia ruhaniyah kita. Nah, itu boleh dicoba. Walaupun ya, belum ada ukuran secara pasti untuk mengukur usia ruhaniyah kita. Boleh jadi, dalam hal ini, seorang yang masih muda, misalnya, umur 20 tahun, tapi, rohaninya sudah sangat matang. Ada yang sudah tua, tapi rohaninya tidak matang-matang gitu ya. Tapi kalau kita melihat ayat Al-Quran itu, waman nu'amirhu nunakissu fil khab, Jadi, kalau orang itu semakin tua, jiwanya juga akan semakin menjadi sangat labil. Menjadi kanak-kanak bahkan lebih manja itu daripada seorang balita. Nah, itu boleh diteliti dan dilihat perkembangan ruhani kita. Jadi, kata Rumi, dewasa itu, itu adalah kematian dari masa kecilnya. Nah, ketika dia menjadi Rumi, katanya, lepaslah celupan habasinya. Ketika tanah menjadi emas, tak tersisa terbikar lagi. Ketika drita menjadi bahagia, tak tersisa lagi duri dan estafaknya. Ada proses-proses yang harus dijalani. Nah, diantara proses-proses yang harus dijalani itu untuk mencapai kematangan spiritual adalah mengendalikan dan membunuh hewan-hewan yang ada di dalam diri kita. Nah, yang kaitannya dengan tafsir tadi, surat Al-Baqarah ayat 260. Kalau tidak salah, Al-Baqarah 260. Kita coba lihat. Ya, ini. Baik. Ya, ini. Betul. Baik. Ambilah empat burung. Empat burung itu tadi, marak, ayam jantan, bebek, dan kemudian gagak. Pakhut hati yang tenang. Hati yang dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan yang luar biasa, indah. Ya, ayat Tuhan. Nafsul mutmainnah iraji'i ila rabi kira jatam maria. Nah, apa empat hewan itu? Yang pertama itu adalah ya, kalau di sini bebek. Yang pertama itu tentang bebek. yang kemudian ayam jantan dan burung merak dan gagak. Nah, saya akan mencoba memulainya dari burung merak. Apa yang dikatakan oleh Rumi tentang burung merak? Sekarang sampailah kita pada merak berwarna ganda yang memamerkan dirinya demi kemasyuran. Jadi, merak itu bulunya warna-warni dan warna-warni itu ditamsilkan. Ditafsirkan sebagai mukanya yang ganda. Pandai mencari perhatian, sombong, nah itulah sifat merak. Nah, cita-citanya hanya merebut perhatian manusia atau peduli baik-buruk hasil dan manfaatnya. Ia menangkap mangsanya dengan bodoh seperti jebakan. Mana mungkin jebakan mengetahui tujuan tindakannya. Dalam kondisi dunia sekarang ini kita dianugerahi dengan luapan informasi yang sangat banyak tapi juga dengan sikap-sikap yang tadi lebih memunculkan sifat-sifat selfish sifat-sifat yang menyombongkan diri sendiri walaupun tentu saja niatnya itu salah pada Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya melihat apa namanya apa yang terjadi secara lahiri ya jadi merak itu lambang kesombongan pandai memamerkan dirinya suka memamerkan dirinya kemudian juga pandai menipu orang lain nah kalau kata dalam bahasa Inggris itu burung tidak akan berkumpul kecuali dengan yang sejenis ya birds feather flocks together burung itu hanya akan berkumpul nyaman ketika merasa atau berkumpul dengan yang sehiduk dan yang sekawan atau sejenis dengan dirinya nah itu juga sama para manusia sekarang ini itu ya berkumpulnya juga dengan yang serta apalagi kita di ini kan dengan sekarang itu ya algoritma algoritma itu membentuk citra kepada diri kita dan membentuk sudut pandang atau ini yang luar biasa nah misalnya sekarang kita cek satu apa di google search ya google engine search engine itu tulis satu kata nah biasanya nah biasanya di facebook di twitter instagram itu biasanya akan muncul tiba-tiba hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita tulis dan kemudian itu direkam oleh apa namanya oleh google perilaku kita itu dan itu semua yang berkaitan dengan keinginan apa kecenderungan-kecenderungan kita sudah dianalisa dan muncul lah apa yang menjadi keinginan dan yang berkaitan dengan diri kita bahkan sering kali saya itu baru aja mikir gitu tiba-tiba muncul iklan itu sedemikian hebat apa namanya mesin pencari ini dalam menangkapnya ini jangan-jangan ini tersambung juga ke dalam pikiran kita gitulah pikiran saya kok bisa segitunya gitu ya mereka bisa mengetahui apa yang kita inginkan nah jadi kita ini diinikan dengan apa namanya misalnya para politisi itu menginikan citra dirinya para agamawan juga mengoles citra dirinya dengan sedemikian rupa dan kita kita disini biasanya terpanak dan tertipu oleh hal-hal yang seperti itu ya kita melihat seorang itu disebut kiai disebut ustad padahal sebetulnya itu adalah hasil olahan dari sebuah industri yang tak lebih daripada sebuah tontonan ketimbang tuntunan kita lah yang tertipu apalagi dengan propaganda-propaganda yang luar biasa bertubi-tubi kepada kita bahkan ya tak jarang kita pun menjadi berkelahi dengan saudara kita sendiri hanya karena urusan-urusan yang tidak begitu penting dan kita mengalaminya pada misalkan pemilihan presiden beberapa tahun lalu mudah-mudahan tahun 2024 ini tidak terjadi hal-hal yang seperti itu dan jangan lagi tertipu ya karena manusia-manusia merak ini akan selalu menampilkan citra dirinya nah sekarang sudah mulai muncul citra-citra yang diinikan tidak ada yang tidak mencitrakan dirinya semua muncul sekarang ini dan mereka itu terbiasa mungkin untuk menipu dan celakanya kita ini terbiasa untuk ditipu mungkin begitu ya jadi ya ada yang tertipu dengan tampilan yang agamis ada yang tertipu dengan tipu daya yang lain nah dalam kisah yang lain sajalah ini bercerita tentang seorang muazzin yang suaranya jelek tapi ternyata muazzin yang bersuara ada muazzin di kota Konya suaranya sangat jelek dan tapi dia selalu azan gitu ya melakukan azan dan orang-orang khawatir kalau jangan-jangan ini apa namanya membuat orang lain tidak mau datang ke masjid tapi ternyata ada seorang nasrani yang justru berterima kasih kenapa dia berterima kasih katanya suatu saat anakku itu terbangun dari tidurnya karena mendengar azan itu suaranya jelek mungkin kita pun sama gitu ya betapa mengesalkan ketika kita mau tidur apalagi ketika malam musim takbiran waduh di Ciburial itu 24 jam takbiran dan kebetulan corongnya itu mungkin betul-betul menghadap ke rumah saya sehingga suaranya apa namanya langsung ya suaranya itu langsung ke depan rumah gitu sudah lah seperti itu kemudian juga suaranya suara yang tidak mengasihkan suara anak-anak yang main-main gitu ya yang tidak memberikan kesahduan di dalam takbiran dan lain sebagainya nah mungkin apa yang diderita oleh seorang wanita dari konnya itu seperti itulah dia mendengarkan suara azan yang jelek sekali dan tidak menyenangkan hatinya nah dia bertanya kepada orang ini suara apa itu kok jelek banget oh itu suara azan katanya dari seorang dari masjid katanya kalau begitu saya tidak ingin menjadi seorang muslim dan dia mengubah pendapatnya atau keinginannya untuk tidak menjadi orang beriman nah orang tuanya itu adalah seorang pendeta dia berterima kasih kepada yang azan itu terima kasih katanya karena sudah mengajarkan atau membuat anak saya itu tidak mau menjadi seorang muslim kenapa katanya azan yang jelek nah Ustaz Jalal menjelaskan disini tentang bagaimana berislam secara substansial dan berislam secara ya lahirnya saja gitu nah orang-orang yang seperti itu banyak dan mereka bersikap seperti seorang yang tadi pakai seorang yang memiliki sifat seperti merak itu tadi ya jadi itu yang pertama adalah merak ini yang harus dikorbankan sifat ingin apa namanya menampilkan dirinya sendiri kemudian kita kembali kepada apa namanya kepada ayam jantan kalau dalam khutbah saya itu di khutbah kemarin kebetulan saya juga menggunakan syair ini untuk khutbah itu saya langsung kepada ayam jantan karena ayam jantan itu adalah lambang nafsu birahi maka Lumi mengatakan ayam jantan itu nafsu dan ketagihan mabuk dalam anggur tawar yang beracun sekiranya nafsu tidak diperlukan untuk melanjutkan penciptaan wahai sang penuntut Adam akan memandulkan dirinya sebab malu karena nah ini ada kemudian jadi ayam jantan itu adalah simbol dari hawa nafsu keinginan untuk menuntaskan nafsu nafsu dalam Al-Quran yang seperti ini juga ditamsilkan seperti suara keledai dan suara keledai itu adalah suara yang paling buruk bahwa sejelek-jelek suara itu adalah suaranya keledai nah Rumi juga menjelaskan bahwa maksud sejelek suara itu suara keledai itu maksudnya bukan suara keledainya yang buruk karena tidak ada ciptaan Allah yang buruk tetapi Rumi kemudian menjelaskan keledai itu katanya hanya akan bersuara ketika dia lapar atau ketika dia sedang birahi jadi dua hal itu di luar itu dia tidak akan pernah bersuara jadi dia hanya akan bersuara apa kalau keledai itu meringkik nggak mungkin keledai berkokokan meringkik itu hanya ketika dia kelaparan atau ketika sahwatnya sedang puncak-puncaknya dan dia hanya butuh seekor betina dan dia akan terus bersuara seperti itu nah kata Rumi orang-orang yang hanya bersuara ketika lapar dan kemudian dia berupaya untuk menginikan nafsu sahwatnya nah itu seperti suara keledai nah Rumi ini banyak tamsilan-tamsilan atau tasbih perumpamaan-perumpamaan yang menarik dan itu semua kembali kepada Al-Quran nah kalau tadi keledai suara yang paling buruk itu adalah keledai yang ini adalah ayam jantan maka kata Rumi perhatikan ayam jantan itu dia akan selesai dari satu betina ke betina yang lain terus gitu baru selesai lagi-lagi dan seterusnya nah itu sifat seperti ayam jantan celakanya ini sekali lagi celakanya kalau dia tadi punya sifat seperti merak dan biasanya berpadu itu antara birahi dengan keinginan untuk mengindahkan diri atau mengoles citra dirinya celakanya sekarang ini para agamawan juga terimbas gitu ya ada motivator ada ustaz ada kiai yang bagaimana mereka merudah paksa santri-santrinya anak-anak didiknya ini tidak betul gitu dan ya harus dihukum dengan hukuman yang keras supaya kapok dan kemudian ada pendidikan lah sebetulnya untuk pendidikan bagaimana supaya mengelola diri dengan sebaik-baiknya kalau yang di Bandung itu sudah di inikan hukuman mati entah yang di jombang seperti apa kemudian ada juga macam-macam lah dan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama sebetulnya di Islam ya banyak di non-Islam juga banyak nah itu karena apa bukan karena agamanya tapi karena ayam jantan di dalam dirinya itu memiliki sahwat yang sangat kuat dan ternyata kata Rumi ini berkaitan juga dengan permintaan dari iblis ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kata iblis itu berikan saya senjata yang paling kuat supaya manusia ini takluk kepada saya iblis itu dirajam atau dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu karena dia tidak mau taat kepada Allah dan alih-alih kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia malah ingin panjang umur supaya apa bisa menjerumuskan orang lain gitu nah kalau manusia kan enggak gitu ya dia bertobat dia berbuat maksiat kemudian taubat kemudian mungkin maksiat lagi itu yang tadi noso amarek itu taubat lagi dan seterusnya dan tidak ada mungkin keinginan untuk mengajak orang lain tapi iblis itu dia meminta kepada Allah umur yang panjang itu bukan untuk menutupi kesalahannya tapi apa supaya orang lain terjebak oleh jebakan dirinya dan untuk itu apa iblis itu mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah berikan kepada aku senjata yang paling kuat supaya orang-orang ini bisa dijerat dan itu kan janji iblis juga akan akan aku ambil mereka dari jalan yang lurus kemudian 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 iblis pun minta kepada Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala jebaklah mereka dengan makanan-makanan jebaklah mereka dengan perhiasan-perhiasan jebaklah mereka dengan keindahan-keindahan duniawi kata iblis itu saya tidak mau itu karena itu bukan senjata yang paling kuat bukan senjata yang bisa menjerat manusia dan tunduk di bawah jebakan iblis kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan sensualitas dan ketika mendapatkan sensualitas itulah ketika Tuhan menampakkan kepada iblis keindahan perempuan yang menumpulkan akal dan melepaskan kendari dari laki-laki iblis itu menjentikan jarinya dan mulai menari sambil melonjak berkata berikan dia kepadaku secepat mungkin telah kugapai keinginanku bagi iblis cumbur ayu hawa nafsu bagaikan ungkapan kemuliaan ilahi yang menghembus hijab yang tipis jadi iblis itu menggunakan senjata itu untuk meruntuhkan iman manusia dan itu terjadi betapa banyak kekacauan kekacauan dunia itu karena ya birahi kalau tidak salah dalam rumi juga mengapa katanya Zulaiha itu menarik Yusuf supaya dia bisa berduaan dengan Yusuf itu ya kan nabi rahi kemudian bagaimana itu para da'i dengan menggunakan ayat-ayat suci para motivator dengan menggunakan motivasi-motivasi untuk menutupi syahfatnya yang kotor kemudian ya banyak sekali itu ya karena nabi rahi ya tadi karena ayam jantan di dalam dirinya itu bergejolak dan tidak bisa di apa namanya dikendalikan maka unggas yang kedua setelah apa namanya merak itu karena dua hal ini bersekongkol dua hal ini bersekongkol sangat kuat itu harus dicincang dan dibunuh supaya apa kata rumi supaya kita menjadi seekor ayam jantan yang pagi-pagi sudah terbangun dan membangunkan umat manusia artinya maksudnya supaya itu menjadi ayam jantan yang justru memberikan keteduhan justru memberikan perlindungan kepada orang-orang yang harus dilindungi siapapun itu jadi dua hal yang kedua atau burung yang kedua itu adalah ayam jantan yang berbahayanya itu tadi kalau ayam jantan bersatu padu atau ber ini dengan seekor merak dia akan menampilkan dirinya citra diri yang paling indah dan kemudian menipu orang lain dengan berbagai macam alasan ada yang ya macam-macam lah alasannya bisa dilihat baik kemudian yang ketiga itu bebek ya bebek itu karena kerakusan rakus pokoknya dia tidak pernah kering paruhnya selalu di tanah tenggorokannya itu tak pernah santai walaupun sesaat ia tak mendengar firman Tuhan kecuali makan dan minum jadi dia hanya mendengar itu ayat itu seakan-akan menjadi perintah satu-satunya atau dua-duanya untuk menginikan melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak dengar firman Allah misalkan tundukan pandangan jaga kehormatan jangan sampai menyakiti orang lain dan lain sebagainya bebek itu kerakusan kata rumi paruhnya selalu di tanah mengeruk apa saja yang terbenam basah atau kering tenggorokannya tak pernah santai suatu saat pun ia tak mendengar firman Tuhan selain makanlah dan minumlah nah seperti penjara yang merangsak rumah ia memenuhi kantongnya dengan cepat ya jadi dia tidak tahu halal haram pokoknya apa saja dimakan permata atau siput katanya permata atau kacang tak pernah tiada beda ia jejalkan ke kantongnya basah dan kering khawatir pesaingnya akan merebutnya waktu mendesak kesempatan sempit ia takut dengan segera ia tumpukan apapun yang di bawah tangannya jadi bebek ini adalah ini kerakusan simbol kerakusan dan ini menjadi bencana juga buat kita beruntung kita sudah diingatkan oleh Allah Yerham guru kita kalau kita membaca misalkan tentang pembahasan tentang zuhud sajalah membahas bahwa zuhud itu adalah proses menjadi bukan terikat atau terlepas dari ini dari apa yang kita miliki jadi kaya itu harus sekarang itu akan tapi jangan sampai kekayaannya itu tidak memberikan dampak sosial apapun jadi harus menjadi apa misalkan kita punya tanah tanah itu harus bermanfaat kalau kita punya rumah rumah itu harus bermanfaat selain untuk keluarga juga untuk yang lain kalau kita punya jaringan maka jaringan itu harus bermanfaat dan lain sebagainya dan itulah yang harus kita inikan proses menjadi jangan sampai kita lebih berbahagia melihat angka-angka dalam tabungan kita misalkan tapi itu tidak menjadi apapun saya teringat Pak Kiai Almarhum juga dulu berkaitan dengan takbiran berkaitan dengan takbiran jadi jangan sampai kita masjid-masjid itu takbiran tapi tidak memberikan manfaat apapun buat yang sekelilingnya di sekelilingnya banyak orang yang kelaparan berhutang dan lain sebagainya terjerat oleh rentenir dan lain sebagainya dan masih tidak mempunyai fungsi dan peran apapun dalam Syairumi kemarin saya ini kan tentang Fatah Morgana Kaabah bahwa masjid Kaabah Qiblat itu adalah arah saja bukan sebuah tujuan orang datang ke Mekah datang ke masjid itu itu hanya arah bukan tujuan nah tujuannya itu apa kata Rumi jangan sampai pertama muncul sifat ego antara tiap-tiap kelompok karena apa misalkan ya kita ini fenomena juga kita disini ada masjid kelompok ada masjid ya masjid-masjid yang kaitannya dengan sifat-sifatnya yang kelompok-kelompok tadi nah itu yang pertama harusnya dihilangkan sifat-sifat apa namanya keakuan merasa lebih baik dari kelompok yang lain atau bahkan ada yang mengatakan kalau ada orang siah misalnya usir dari masjid nah itu jelas tidak menunjukkan sifat rahman ya islam itu sendiri ya tidak menunjukkan rahmatan lalamin jadi ketika masuk masjid jangan sampai engkau menjadi orang yang menyakiti hati orang lain yang kedua kata Rumi dalam rangka mewujudkan cahaya ilahiyah jangan sampai kamu bisa tertidur sementara tertidur dalam keadaan kenyang sementara saudara-saudara yang lainnya itu kelaparan jangan sampai seperti itu nah ini kenapa sifat rakus dalam diri kita semua ingin dikumpulkan menjadi milik kita nah ini yang sebetulnya bahan bakar dari tadi nafsu sahwat dan kemudian sifat seperti merah dan yang terakhir tiga hal itu tadi kesombongan kemudian nafsu birahi kerakusan itu akan melahirkan gagak gagak itu adalah lambang dari takut kematian kata rumi suara berkuak burung gagak meneriakan permintaan panjang usia di dunia seperti iblis gagak memohon yang mahasuci kehidupan abadi sampai hari kebangkitan iblis berkata berikan aku tempo sampai hari kebangkitan nah tadi bukankah sepatutnya ya aku bertobat dohai Tuhanku ya hidup tanpa tobat adalah bencana jiwa nanti kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Allah ya haram itu berkaitan dengan kematian yang irodi kematian yang ini jadi kalau kita berhasil menundukan sifat-sifat tadi takut mati dan lain sebagainya maka itu kita berhasil mengorbankan nafsu dan nafsu hewani eh paling tidak empat unggas itu berhasil kita korbankan ya jadi gagak itu adalah proyeksi dari ketakutan akan kematian dan termasuk saya juga misalkan kalau ditanya apakah takut mati ya takut mati alasan yang paling gampang biasanya kita tidak punya bekal yang apa namanya yang bisa diadakan untuk perjalanan di akhirat itu alasan yang diunculkan alasan sebetulnya adalah sebenarnya kecintaan kita kepada kehidupan duniawi salah satu guru saya mengatakan salah satu tanda dari kecintaan kita kepada kehidupan duniawi itu merasa perjalanan hidup itu terasa sangat cepat kalau kita datang di satu tempat dan kita merasa ternyata cepat sekali itu berarti kita betah di dunia dan kita ketika kita betah dunia di dunia maka kita akan malas untuk melakukan perjalanan ke dunia yang dunia yang lain ke dunia yang lebih tinggi itu karena kecintaan kita pada dunia Mamali dalam salah satu sabdanya kalau bukan karena lima hal maka manusia itu seluruhnya menjadi orang soleh yang pertama itu merasa cukup atau merasa bangga dengan kebodohan yang kedua ini saya sambil mengingat kebakilan kebakilan bahit kedua ketiga itu sombong dan ria ada ria nah ini kalau lima hal itu terjadi maka atau tidak bisa diinikan maka manusia itu menjadi orang-orang yang soleh ini kisah yang pertama dari yang disampaikan oleh Sustar Jalal yang kaitannya juga dengan kurban kita kemarin jadi kalau ini bisa dikurbankan kalau ini bisa dibereskan maka kita akan masuk ke dalam fase kehidupan yang baru yaitu musyahadah dan musyahadah itu pasti nanti ada ada tandanya salah satu seseorang sahabat nabi berkata ya Rasulullah seakan-akan saya itu imannya sudah fall boleh saja gitu ya mengatakan iman saya sudah fall tapi kata nabi segala pengakuan segala klaim itu ada buktinya apa buktinya kata sahabat itu saya melihat malaikat itu tawaf di sekitar arah dan kemudian aku melihat mereka pulang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain kata Rasulullah sedakta engkau betul jadi nanti kalau kita sudah bisa melihat mungkin kita sudah sampai pada derajat seperti itu mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah SWT diberikan kekuatan untuk bisa mencapai derajat seperti itu sehingga kita bisa dekat dengan Allah dekat dengan Rasulullah dekat dengan para a'imah dan kita ada di lingkaran yang paling dekat dengan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih